Oke kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Range Rover Evoque, ini yang generasi kedua. Sebelumnya sudah ada videonya yang trim SE, kali ini yang trim air dynamic. Kuncinya seperti ini, ketika diunlock, dia baru handle pintunya keluar, sepion auto-folding dan ada welcome light. Dari remote juga bisa buat buka core backdoor-nya. Selain buat buka, dia juga bisa buat nutup-nya lagi. Dan ketika dikunci, handle-handle-nya kembali merapat, sepion tertutup lagi. Untuk grill cast Land Rover ya, disini ada emblem Land Rover, ada emblem timbul Range Rover di atasnya. Untuk detail headlamp, ketika mesin dinyalakan, dan tuas transmisi dimasukkan ke D, dia DRL-nya baru nyala. Ketika lampu kecil dinyalakan, dia DRL-nya merdup. Untuk lampu utama, lampu utamanya LED proyektor yang bentuk otak ya, lampu jauh. Lampu jauh, shoot-nya dari dalam, lampu shine, lampu shine-nya dia sequential. Di bawah dia ada aksen warna gold, ada corner sensor. Untuk mesin, 2000 cc, 4 silinder, turbo. Dengan output 250 PS dan torsi 320 Nm. Untuk ruang mesin dia sudah dikat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam. Sudah hidrolik juga. Untuk harga dia Rp2.066 juta up the road. Dan ini Land Rover termurah yang ada di price range, price rover Indonesia ya, yang sekarang dipegang oleh Indomobil Group. Aksen gold-nya juga ada di sini ya. Sepiannya black glossy Peleknya 20 inci dengan profil ban 235-50 R20 Finishing silver Bannya Pirelli Scorpion Zero Ini ada emblem trimnya Disini R-Dynamic Disini juga ada aksen warna goldnya Pion dia black glossy Tuto nih warnanya Jadi atapnya black glossy Handle disini Model tarik Dengan akses smart key Model pencet Handless warna body Untuk detail interior Ini yang Warnanya biru ya Bahan disini dia soft touch Armrest soft touch List disininya silver Door handle chrome Power window all auto Disini ada window lock sekaligus chat lock Electric mirror Yang sudah electric protect dan auto folding Yang ini tombol power door lock Ini juga ada warning nih Kalau mau buka pintu dan Ada yang menghalangi Di bawah sini ada memory sheet 3 slot Ada speaker Dan ada door pocket Transmisi Matic ya Pedalnya stainless Untuk buka kap mesin Dari sini Disini dia ada dimmer Untuk buka power back door Dan ini electric park brake Sampai sini ya Bahan warna birunya Bahan dashboard dia Soft touch Tombol start stop Ada disini Sekarang kita coba Start up Kondisi pintu terbuka Posisi Layar otomatis Menyesuaikan Speedo dia Full TFT Untuk pengaturan speedo Untuk pengaturan speedo Dari Tombol di Kiri setir ya Ini warning Passenger airbag Bisa di Menaktifkan dari sini Di kanannya dia Konek audio Ada trip Trip A Trip B Trip auto Ada konten Apa aja yang mau ditampilkan Di kanannya lagi Dia ada Display Info panel Apa yang mau ditampilkan Layout Two dial yang ini ya One dial tuh kayak Gini dia Single dial Full map Tampilan full map Media Nampilin media Ada tampilan driver assistance juga Yang paling standar Tampilan Two dial ya Ada Offroad information Yang bisa ditampilkan Di kanannya lagi Dia ada Warning tadi Dan Passenger Airbag Semua pengaturan Dari sini ya Ini ada Audio steering switch Ada pedal shift Untuk menurunkan Saklar headlamp Dia sudah auto Ada fog lamp belakang Ini tombol start stopnya Di kanan sini dia ada Cruise control Ada line keep assist Pedal shift untuk menaikan Saklar wiper juga sudah auto Setir di lapis kulit Untuk pengaturan setir Elektrik ya Tilt Telescopic Kisi AC disini Hazard di tengahnya Ini layar touch pro duo nya Ada navigasi Telepon Media Disini ada menu Setting juga Untuk sudut layar Bisa diatur ya Brightness juga bisa diatur Temanya juga bisa diatur Disini ada tampilan Kamera 360 nya Keren ya Bisa dipilih Sudut mana yang mau ditampilkan Dan ada untuk Offroad Ini kalau offroad Dia ngekan ya Dia ngekan kolong Tampilannya kayak gini Nah ini Nanti bawahnya ke scan Jadi kita seolah-olah Kayak ngeliat kolong Nah itu Disini ada shortcut ke Navigasi Telepon Audio Ini menu utama tadi Untuk pengaturan lainnya ada disini ya Konektivitas Profile Bluetooth Wi-Fi Support Android Auto Apple CarPlay Pengaturan kendaraan Ada driver assist Collision evidence Ada driver condition monitor Low speed maneuver Disini ada safety Alarm sensor Suara ketika di lock Auto lock Berdasarkan kecepatan Exterior light Ada home light Auto high beam Ada untuk pengaturan jendela ya Bisa buka Tutup dari remote Pengaturan Spion Viper Satuan juga disini Bisa diatur Untuk pressure Juga bisa diatur Untuk pengaturan display Jam tanggal Brightness Pengaturan bahasa Keyboard Ada menu apps Notification Software update Pengaturan audio Pengaturan navigasi Di bawah sini Di bawah sini ada untuk Shortcut ke Offroad mode Ada grass gravel Ada matras Ada sand Auto terrain Dan ada mode eco Ada Ealing start stop Dan ada pengaturan AC Pengaturan 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 lengkap ya Sampai kecepat depan Untuk front Defogger Antara driver Penepang depan Bisa set Sudara masing-masing Paling panas Dia bisa sampai 28 derajat Celcius Paling dinginnya 16 derajat Celcius Ini open close air Disini ada Hill decent control Stability control Front Defogger Transmisi Ada mode tiptronic Disini ada Tempat penyimpanan ya Dibaliknya ada Dua buah Cup folder Amres Soft touch Bisa dibuka Kiri kanan terpisah Di bawahnya ada USB Type A Dan Type C Serta ada nano SIM Dan ada Port outlet yang Model bulat ini ya Ini juga Lapis Bahan Sinis bludru Joknya Kombinasi juga ya Ada warna birunya juga Motif perforated Seatbelt disini Rapid Terutup cover Ini airbag pilar Udah gak ada handgrip ya Di atas ini Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan Candity mirror Dan lampu yang sudah LED Ada card holder Ini untuk buka Plafon dari Panoramicnya Tapi kacanya gak bisa dibuka ya Disini dia ada Tempat kacamata Lampu baca disini yang Sensor sentuh Kiri kanan Dan tengah Sepion tengah Auto dimming Sekaligus Ini ada Kamera belakang ya Bisa diatur dari sini Untuk setting-settingnya Sun visor CC driver Juga lengkap dengan Vanity mirror Dan lampu yang sudah LED Dan ada card holder Premium speaker ya Meridian Ini airbag di pilar Disini juga ada Wood panelnya Laci Dia self opening Ada backlightnya Di dalam Ini juga dilapis Bahan sini Slutro Serta ini layout Dari Door trimnya Di penumpang depan Juga ada Tombol Power door lock ya Dan Konsol tangannya ini Floating Ini bisa jadi Tempat penyimpanan Pengaturan kursi driver Tentunya elektrik ya Karena ada Tiga memory slot Lumbar support Empat sisi Dan ada Silpet Tulisan Air dynamic Akses marki Juga ada Di pintu belakang Sama kayak depan ya Nuansanya Two tone Warna hitam Dan warna biru Bahan dia Soft touch Sampai ke armrest List disini silver Door handle chrome Ada indikator warning juga ya Kalau pintu mau dibuka Dan ada Halangan di belakang Di bawah Dia ada Speaker Dan ada Door pocket Di atas ini Ada twitternya Airbag juga ada Di kiri kanan Kursi depan Di belakang Kursi driver Dia ada Seat back pocket Begitu juga Di belakang Kursi penumpang depan Ada kisi AC Di belakang Yang bisa dibuka tutup Ini ada tulisannya Evoke Di bawah dia ada USB type C Untuk charging Kiri kanan Di tengah ada Power outlet model bullet Ini masih ada Tunnelingnya Lumayan tinggi tentunya ya Karena penggerak 4 wheel drive juga Serta Ini layout Dari Dashboardnya Di atas sini Panoramic Roofnya Ada lampu baca Sudah LED Airbag di pilar Yang sampai ke belakang Seat belt Di sini Rapid Tertup cover Headrest Tiga-tiganya Just stable Di tengah Ada akomodasi Armrest Dengan dua buah Cup holder Jok juga Sudah Isofix Untuk pelipatan Kursi Dari sini ya Tuasnya Ini yang Porsi 40 nya Di sini ada Top tether Dari Isofix Di belakang Ada seal plate Cuma udah polos Stainless aja Lem belakang Cakram Untuk detail Stop lamp Ketika dinyalakan Lampu senja Dia LED bar Ketika dinyalakan Lampu senjanya Ketika di rem LED yang sisi dalem Ada high mount Stop lamp juga Untuk lampu Sain Lampu sainnya Dia sekuensial Yang sisi luar Untuk lampu mundur Lampu mundur LED yang Di bawah sini LED Kiri kanan Lampu mundurnya Di atas Antena Sharkfin Kamera yang tadi Nyorot ke belakang Dari spion tengah Dari sini ya Kameranya Rear wiper Dia ngumpet Di balik Rear upper Spoiler Di bawah Dia ada sensor parkir Dan ada aksen Warna gold juga Di bawah Untuk buka bagasi Ini tombol elektris Kamera belakang Ada di sini Di bagasi Dia ada Core outlet Lampu bagasi Yang sudah LED Di sini Dia ada Hook Ada untuk Pengait Di kanan juga ada Lampu bagasi Yang sudah LED Ada kargonet Di atasnya ada Hook Ada separator Di bawah sini Dia ada Ban sarep ya Lengkap dengan Penyimpanan toolkit Di tengahnya Ini dia Space server Untuk nutup Bisa dari Tombol di sini Ini desainnya Dari belakang Secara Overall Untuk pelipatan Kursi Belakang Kiri Ini yang Porsi 60 nya Akses Smart key Ada di tiap Pintu Kursi penumpang Depan Juga elektrik Dengan lumbar support Empat sisi Ini ya Konsol Tengah Floatingnya Serta Ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang Depan Oke Sekian Video saya Mengenai Range Rover Evoque Air Dynamic Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa